Intro Hai Envira People, kembali lagi di OnTel Podcast Podcast yang menyerap obrolan mahasiswa teknik lingkungan dan disajikan secara digital Nah Envira People, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya walaupun di rumah aja Di episode kali ini, ada aku, Deliana Aprila, dan Mas Dia Ulhak Dari Info.com HMTL 2021 yang bakal nemenin kalian beraktifitas untuk beberapa menit ke depan Akhirnya, kita di mana buat ngisi adalah? Ya nih Mas, akhirnya ya, makanya nih excited banget nih Oh iya, ngomong-ngomong, di dua episode sebelumnya kan kita udah ngebahas topik-topik yang seru banget nih Kalau kali ini kita mau kebahasa apaan sih, Dal? Nah, di episode ketiga ini nih Mas Dia, kita mau ngebahas soal green jobs Jadi, ini topik yang penting sekaligus menarik banget karena berkaitan dengan sumber daya, energi, dan hubungannya dengan bidang ekonomi Bener banget ya, karena fenomena kayak penurunan kualitas lingkungan sampai masalah perubahan di krim itu Punya ancaman yang kepanjang gitu loh, di masa depan Tak terkecuali dari bidang ekonomi dan juga pembangunan Nah, mungkin juga karena alasan-alasan itu Jadi, green jobs ini disebut-sebut bisa menjadi solusi Untuk menciptakan kondisi perekonomian yang berkelanjutan ya Mas Dia, ya Nah, betul, Dal. Mungkin bisa dijelasin nih, Dal. Apa sih green jobs itu? Barangkali dari Enviro People belum ada tahu Oh, iya. Jadi, kalau menurut yang aku baca nih ya, Enviro People, green jobs ini merupakan pekerjaan Baik yang dijalankan oleh perusahaan maupun perorangan Yang mana, di dalam pelaksanaannya, green jobs ini punya kontribusi dalam menjaga lingkungan hidup dan melindungi ekosistem Nah, kemudian, tahu nggak sih Mas Dia, kalau istilah green jobs sendiri pertama kali diluncurkan oleh ILO Atau International Labor Organization Dan green jobs didefinisikan sebagai pekerjaan yang layak untuk pekerja dan memiliki kontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan Nah, iya, benar. Dan menurut koaksi Indonesia, green jobs ini mencakup tiga aspek Ada ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup Yang ketiga itu saling berkaitan Wah, keterkaitannya apa tuh Mas Dia, kalau boleh tahu? Untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan rendah karbon Ada juga untuk meningkatkan ekonomi lokal nih, melalui kesempatan kerjaan yang layak Dan nggak cuma itu, Del Ada kemampanan sosial ekonomi masyarakat yang bisa diimprove melalui peningkatan efisiensi seberdayanya Wah, sangat berdampak baik bagi lingkungan ya Mas, berarti green jobs ini Nah, Envero People pasti udah tahu dong apa aja yang merupakan sektor kerja dari green jobs Dan mungkin yang belum tahu Yuk Mas Diak, yuk bisa disebutin nggak sih apa aja pekerjaan yang dikategorikan sebagai green jobs? Nah, buat Invero People yang belum tahu nih Jadi, sektor green jobs ini tuh ada bermacam-macam ya Ada dari sektor manufaktur dan konstruksi Atau dari sektor hijau, seperti energi terbarukan Contoh nih, dari green jobs sendiri tuh ada urban farming Ilmuwan, konsultan lingkungan hidup, praktisi pengelolaan limbah, dan masih banyak lagi Nah, iya bener tuh Mas, banyak juga ya ternyata Dan kalau nggak salah, udah ada jutaan green jobs nih di berbagai negara industri Iya, nih ya Terus, dikembangkan dengan green jobs ini Tak lain karena green jobs udah menjadi lambang perekonomian dari masyarakat yang lebih berkelanjutan Tapi ada juga nih tantangan yang harus dilalui dalam memujudkan green jobs Wah, tantangannya apa tuh Mas Diak? Jadi untuk tantangan sendiri tuh, masih ada pekerjaan yang pada prinsipnya itu hijau Tapi dalam praktiknya tuh nggak Selain itu, green jobs tidak secara otomatis merupakan pekerjaan yang layak Banyak pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan, tapi sifatnya kotor dan membahayakan Mungkin karena itu, Del, dalam mengembangkan green jobs ini kita perlu banget Pijakan tentang green jobs yang difokuskan pada upaya Untuk mengalihkan pekerjaan-pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang hijau Dan harus bermutu, serta mau meresalikan lingkungan hidup Bener juga ya Mas Diak, berarti dalam green jobs ini memang perlu fokus yang lebih ya Terhadap kebijakan tentang green jobs itu sendiri By the way, tau nggak sih Mas Kalau bisnis startup tuh bisa jadi peluang bagi anak muda Indonesia Karena semakin ke sini kan semakin banyak tuh anak muda yang kreatif dan produktif Betul banget, Del Di pikir-pikir banyak loh sekarang sektor green jobs yang bisa dijadikan nih di bisnis startup Kayak bisnis produk ramai lingkungan nih Terus ada trip shop juga nih yang baru-baru ini banyak banget yang pada jualan Terus ada transportasi, ada waste management seperti yang dilakukan waste forcing dan lain-lain Wah keren juga ya ternyata green jobs ini Mas Diak Bayangin kalau kita nggak segera mempertimbangkan perkembangan green jobs Kayaknya pertumbuhan lapangan kerja di masa depan nggak akan cukup deh Untuk mengimbangi kebutuhan tak akan lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang Exactly, betul Nah, kayaknya kita sampai esin dulu adalah bahasan tentang green jobs ini Ya semoga informasi dari episode kali ini bisa diterima dengan baik ya Nah iya Mas Diak dan Untuk Envero People, jangan lupa untuk dengerin episode lain dari Ontel Podcast Dan nantikan episode efek podcast selanjutnya Sub indo by broth3rmax